Masyarakat Indonesia bersiap untuk menuju kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19. Lalu bagaimana strategi menghadapi The New Normal? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, dalam program INews sore tadi. Sehingga kita harus sebelum nanti dilonggarkan, hal-hal ini harus disiapkan dulu. Karena kalau tidak nanti akan menimbulkan masalah-masalah baru yang kita tidak siap menghadapinya. Dan pelonggaran itu sendiri pun tidak saja harus berdasarkan donon ekonomi. Tapi lebih banyak karena didorong oleh faktor-faktor yang di mana kasus sudah menurun, di mana testing sudah meningkat. Dan layanan kesehatan kita sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi ketika dilonggarkan. Kemungkinan akan terjadi kelombang ke-2 atau kelombang ke-3. Yang itu kita harus siapkan. Karena itu yang disebut dilonggarkan adalah sebenarnya peningkatan kewaspadaan yang lebih tinggi dibandingkan sekarang. Sekarang kita harus menginisiasi supaya masyarakat yang menjadi pemilik dari program pembatasan sosial di lingkungannya masing-masing. Saya memberikan istilah sebagai pembatasan sosial berbasis lingkungan atau berbasis lokal. Dan dengan demikian maka di mana mereka tinggal, itu apakah kampung, apakah dusun, apakah airway, itu sudah dibiasakan secara terus-menerus. Perilaku-perilaku yang memang untuk menghindari pendularan. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi melakukan himbauan karena edukasi akan terus berjalan. Dan yang paling penting adalah kita juga melihat pengalaman di beberapa daerah yang melaksanakan PSBB dibandingkan daerah yang tidak melaksanakan PSBB. Jadi, ternyata daerah-daerah itu tetap melaksanakan pembatasan sosial yang sifatnya berbasis lingkungan dan berbasis lokal. Dan ini akan lebih sustain, akan lebih terpihara, karena kita hidup dalam masa yang sangat panjang, karena kita akan mungkin 2-3 tahun mendatang masih harus meningkatkan kewaspadaan, dan itu menjadi norma baru, perilaku baru pada masyarakat, perilaku yang bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!